Seorang remaja pria di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, saudara Tenggelam di sungai. Korban ditemukan terapung sekitar 10 meter dari lokasi korban Tenggelam. Setelah melakukan penyisiran di sekitar Muara, Sungai Bila, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tim Sargabungan Sabtu Siang berhasil menemukan sahar yang dilaporkan Tenggelam sejak Jumat lalu. Remaja berusia 14 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasadnya terapung sekitar 10 meter dari titik lokasi korban Tenggelam. Tim Sargabungan Sabtu Siang berhasil menemukan jasad korban. Korban yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut pasir itu terjatuh saat berusaha mengambil sandalnya yang terbawa arus sungai usai mencuci mobil. Pada pukul 13.51 waktu menunggu setengah, korban dapat ditemukan oleh Tim Sargabungan dalam keadaan meninggal dunia. Posisi korban ditemukan dari jarak, posisi korban Tenggelam 10 meter arah utara. Jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas sebelum dibawa ke rumah duka di Kabupaten Sengkang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Terima kasih.